Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Munasijaya Teman-teman kali ini saya akan mempediakan Kalau malam ini saya akan kirim ikan lele ke Lompu Ini proses lagi ngisi air di rumah Untuk nanti kita angkut bibit lelenya Pengiriman kali ini teman-teman menggunakan gentong Karena kalau menggunakan plastik ikan Itu nanti banyak yang kita pakai Dan dipikapnya tidak muat Jadi kita pakai gentong Dan juga pakai gentong ini teman-teman lebih bagus Karena ikannya Bibit ikannya itu bisa lebih leluasa di dalam gentong Jadi lebih bagus dan efisien Makanya kita pakai gentong Ini di rumah saya lagi isi air ke dalam gentongnya Ini satu pick up itu berisi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sepuluh Ya, sepuluh, satu, enggak, sebelas Gentong yang ukuran sedang sama yang ukuran besar Baik teman-teman untuk isi airnya itu enggak penuh ya Karena nanti ada tempat bibit lelenya Kalau penuh nanti dia bisa loncat-loncat Ini sudah pool airnya di dalam baknya Dalam gentongnya Sekarang kita akan ke sawah atau ke kolam Untuk ngisi bibit ikan lelen Yang akan kita kirim ke Pulau Dompu Di daerah Sumbawa Ya, ini rencana teman-teman Bibit yang akan kita kirim itu Adalah seratus ribu ekor bibit Yang ukurannya lima sampai tujuh sentimeter Oke, ini sudah siap Gentong berisi airnya Untuk bibit ikannya kita taruh nanti Sudah siap Kita tinggal ke kolam untuk isi Kita packing Kemudian kita berangkat malam-malam ke Pulau Dompu Sekian dulu videonya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih